Assalamualaikum sobat youtube, terima kasih sudah klik video ini dan saya ucapkan selamat datang ke channel abahkosip pada kesempatan kali ini saya akan membuat video unboxing meja belajar lipat dinding ya teman-teman saya menggunakan alat-alat tampak, pahap pendek, pahap najang dan lalu ya teman-teman oke kita pertama kali ambil tampaknya teman-teman kita cari yang paling gampang di bukanya ya oke kita cari celahnya dulu ya saya tidak menemukan celah yang agak longgar ya cuman coba saya cari-cari dulu ya oke di sini apakah ada celah yang ternyata disini ada yang lumayan ya teman oke kita mulai dibuka ya selamat menikmati penutup yang sebelah kanan sudah terbuka sekarang hingga yang sebelah kiri dan disini ternyata tidak ada kekuatan untuk mendongkaknya kita ambil bantu alat untuk pembantunya ya ini pat panjangnya kita gunakan pat panjang untuk mencompel lakukan secara perlahan dan hati-hati ya untuk membukanya agar barang yang di dalamnya tidak rusak atau tetap ya dan kita berhasil membuka video bagian atas sebelah kirinya ya kita tinggal mengeluarkan barang dari kemasan kayu dan kita coba untuk membuka kayu ternyata hanya di bagian sebelah kiri yang bisa dan di bagian sebelah kanan masih susah ya teman oke kita buka dulu yang sebelah kanannya ini untuk area di bagian sebelah kanan area-nya cukup sempit dan celahnya sempit ya teman kita gunakan hal yang kecil agar bisa masuk dan ternyata menggunakan hal yang harus menggunakan hal yang menarai dan akhirnya kayu menahan di sebelah kanan dan akhirnya kayu menahan di sebelah kanan sudah mulai terlepas ya dan ini sudah terlepas saatnya kita keluarkan barang yang di dalamnya ya sekarang kita tinggal membuka bagian kardus diri yang di sini ternyata kita tidak bisa menggunakan anginya kita harus menggunakan alat saya di sini menggunakan gunting untuk membukanya oke kita mulai membukanya selamat menikmati oke kita robek-robek saja ya teman biar ini cepat buku proses pembakannya karena napis halusnya ternyata tidak terlalu tebal dan di sini kita sudah terbuka semua oke kita lihat dan ternyata masih ada lapisan pelindungnya ya ini pakai plastik yang mendapatkan udara kelembung kecil-kecil teman dan ini sedang dibuka oleh abang sadik oke abang sadik terus mencoba bukanya dan akhirnya berhasil oke terima kasih abang sadik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita coba cek satu-satunya kita cek keseluruhannya ya apakah ada yang baret tergores atau pecah ataupun gompalnya dan di sebelah kanan sini mulus ya teman-teman ternyata di bagian belakangnya tidak dicet ya mungkin karena untuk ditempel di dinding dan disini kita mendapatkan baut Oke sebelah kiri juga aman ya mulus dan tidak ada yang baret atau kompak bagian atasnya juga mulus tidak ada yang baret dan kompak ya oke di sini kita cek bagian depannya dan depannya juga murus tidak ada yang cacat selamat menikmati pemikiran api 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 kita coba ditempatkan di dataran yang agak tinggi ya Apakah pas ketinggian kursi ini jangan anak saat duduk dengan menggunakan kursi ini nanti kalau sudah di tembok tinggal diukur aja penggiannya sementara kita menggunakan kursi dulu ya kali kita lihat sama-sama ya Apakah dimensi lebih panjangnya sesuai ukuran dengan postur anak-anak ya atau sampai dewasa juga mungkin bisa Oke kita lihat dan ternyata di sini dimensinya sangat leper sekali ya sama anak-anak seusia 6 tahun mungkin sampai 12 tahun juga kalau anaknya besar gendut mungkin terlihat kecil ya meja belajarnya nah ini cocoklah untuk postur anak yang sedangnya dan untuk kalian yang belum mempunyai meja belajar seperti ini ini sangat cocok sekali untuk anak-anak dari usia TK sampai SD mungkin SMP juga bisa ya Oke terima kasih sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya dan like sub indo by broth3rmax